Pemantauan 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 Pemant Terima kasih. Sekarang kita lihat bekas galian dari alat berat ke sana, alur sungai menjadi rusak semua karena alat-alat berat menggali tanpa perhitungan. Akhirnya kiri kanan jalan jadi rusak, alur sungai tidak jelas. Dan kami pun terus melanjutkan perjalanan. Bedanya sudah mulai menanjak, kita sudah mulai memasuki atau semakin dekat dengan lokasi pertambangan, sudah mulai terasa kerusakan jalan, jalannya semakin anjak. Kebanyakan muatan terlalu berat, sering menimbulkan keluar dari warga. Namun jalan tersebut memang harus dilalui karena satu setengah jalan cuma di situ. Dan ini sangat-sangat berbahaya, yang lain harus ekstra hati-hati. Seperti kolam, kolam renang. Jalannya nggak kelihatan, cukup dalam gitu. Gendangan kurang lebih hampir 30. Ya, di saat kita melaksanam patroli, di lintasan yang menuju arah lokasi penggalian, di sana terhadap truk yang sudah tidak mampu lagi menanjak. Menunggu dan sampai truk ini mampu menanjak sampai atas. Inilah yang menjadi akar permasalahan dari masalah pasir dan di wilayah Magelang ini. Masyarakat resah karena rusaknya jalan ini. Seperti akses yang menuju taman wisata, dia bisa dilalui. Kemudian risiko kecelakaan juga sangat tinggi. Untuk itu menjadi tantangan bagi kami untuk terus melaksanakan pemantauan dan setiap saat kita melakukan penindakan di lokasi penggalian. Di saat kita melaksanam patroli, kita menemukan suatu drug yang melambil rusak. Harusnya jalan pasangnya di mana? Tinggi lagi. Harusnya jalan pasangnya di sana, bukan di sini. Ya, 25-25 meter di sana. 4 tahun kira-kira ini? Ini paling sekitar 10 jutaan. Jutaan? Ditibang berapa akar tahun? Berarti ini ditibang kali mobilnya-mobilnya sekitar 10 sekitar. 11 ton. Harusnya 8 ton. Ya, lihat. Ini kan sudah ada batasnya di sini. Risikonya ini, ya. Ternyata mereka melambil rusak ban. Bisa kita lihat dalam kerusakan tersebut, truk tersebut tidak mempunyai alat pengaman. Dan dari kerusakan ban, bisa dilihat ban mereka sudah tidak layak untuk menganggut dengan beban yang segitu berat. Bannya kanisiran juga ya. Nah, kita lihat nih. Bannya kanisiran. Padahal jalanan muatannya muatan berat. Harusnya tidak boleh itu kanisiran ya. Rodanya sudah tidak layak. Ban kayak gitu kan sudah tidak dipakai. Muatan berat kok kanisiran. Dan itu tentu menjadi target kita untuk laksanakan penindakan. Karena apabila itu tidak kita tindak, itu akan sangat membahayakan bagi keselamatan pengguna jalan lain. Ini dipasang sesuai dengan tempatnya. Di sana 50 meter. Jadi kendaraan mereka tahu kalau benar-benar baru ke danisiran. Di saat kami masih melakukan patroli, tiba-tiba masyarakat menginformasikan bahwa ada satu kendaraan yang mengalami kecelakaan. Setelah sampai di lokasi, kita dapati bahwa jalan di sana sudah macet. Dari atas maupun dari bawah. Di mana lokasi yang diformasi kecelakaan tersebut, tanjanya cukup curam. Barang-barang yang dimuat sudah tumpah berjurang. Alhamdulillah tidak kita dapati korban jiwa. Barang-barang yang tumpah berjurang. Dan kami pun langsung melaksanakan pengaturan. Harus lalu lintas di sana, jalan secara pergantian. Karena memang kondisi di lokasi tersebut sangat curam. Walaupun jalannya sebenarnya sudah bagus. Tapi sangat licin. Kita berkaitan sama dengan dinas berhubungan menggunakan tempatan timbang potable untuk memantau atau nasa yang diizinkan. Apabila mereka melanggar, akan kita lakukan tindakan berupa penilangan. Kami menyemboh para pemusahaan tanpa pasir, kemudian repasir, untuk memperhatikan aspek keselamatan. Jangan sampai hanya mengejar finansial yang diinginkan, kemudian memuat pasir yang berlebih-lebihan, sehingga dapat berpotensi jadinya keselakan yang merugikan berbagai biak.